Sederlun rasa haru menyelinap bagi hati pasangan suami istri Effendi 39 tahun dan Afriani 35 tahun, warga Gampung Munje, Kecamatan Gelumpang 3 Pidi. Tanpa diduga orang nomor 1 di jajaran Polres Pidi, AKBP Padli bersama istri Nyonya Yayuk Padli dan Rombongan, Rabu 19 Januari 2022 menyambangi rumah Effendi. Kepada Kapolres sang istri Effendi, Afriani menyampaikan isi hati bahwa suaminya sejak 2016 lalu hingga kini harus berobat rutin ke Rumah Sakit Umum Senil Abidin, Banda Aceh. Selama 6 tahun terakhir, Afriani juga yang menafkahi keluarganya dengan menjadi penjual air tebu. Dengan kondisi keuangan yang minim, sejak sepekan lalu mereka meminta pertolongan ke Rumah Yayasan Permata Aceh Mulia atau YPAM yang berada di kota Sigli, agar dapat mendapat dana agar sang suami Effendi dapat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Menindaklanjuti keluhan warga miskin ini, co-founder YPAM, Heti Zuliani, mengadukannya kepada Kapolres Pidi agar dapat berdonasi untuk biaya pengobatan bagi ayah dua anak itu. Kapolres Pidi pun datang memberi bantuan berupa uang tunai puluhan juta agar dapat melanjutkan pengobatan ke RSUCM Jakarta. Bahkan pihak Polres juga akan menanggung biaya pendidikan anak sekolah, ASKA 6 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin doa saya sekarang. Hati-hati. Dari Sigli, Idris Ismail, Serambion TV. Terima kasih.